untuk mengatasi lag di mobile legend disini saya merekomendasikan buat teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini ya oke disini saya sudah mencobain sendiri dan untuk namanya adalah net optimizer disini kita lihat beberapa ulasan dari teman-teman ya jadi ini memang karena saya mengunduhnya rekomendasi banget dan ini memiliki rating 4,5 cukup bagus juga dari 1 juta unduhan dan 191 ribu ulasan ya nah jadi ini dari tanggapan Rek CS GT ini niche sekali ya walaupun emang masih jelak sinyalnya kalau disini ya semoga ditingkatkan lagi aplikasinya kemudian aplikasi ini sangat membantu kemarin jaringan wifi tetangga saya kurang lancar karena ada banyak yang tersambung dan selama saya menggunakan aplikasi ini jaringan wifi nya sangat lancar sekali kemudian ulasan kembali ke isyad official disini gila awalnya gak percaya kalau aplikasi ini bisa membuat sinyal begitu bagus ya ternyata benar-benar bisa dulu sinyal di game naik turun sekarang jadi stabil nah ini juga jadi baik sekali ya temennya banyak sekali ini aku rekomendasi nah aku mainin ff sebelum itu pingnya 999 plus jadi yang sekarang pingku jadi 10-23 itu ping yang bagus ya temennya untuk bermain dari game online seperti mobile legend dan free fire ya kemudian makasih banget alhamdulillah dan ini banyak banget ya wah alhasil gue udah coba ini up ada banget perbedaannya kemudian jadi ini gue nah ini banyak sekali ya nah disini saya sudah mengunduh jadi temen-temen bisa lihat ini saya sudah langsung menggunakan dan mempraktekkan sendiri di mobile legend ya nah disini saya menggunakan franco dan ini langsung bermain dan biasanya itu ping merah ya tentunya merah lama karena ini saya bermain jam 8 malam ya kemarin jam 8 malam dan baru hari ini saya menguploadnya untuk ping biasanya merah kemudian di jam 8 ini saya menggunakan optimizer net ini untuk pingnya hijau ya jadi disini hijau namun seperti biasa disini masih terselempit berwarna kuning tapi tidak masalah ini lancar sekali dan memang ini real sudah terbukti nah untuk cara menggunakannya seperti ini silahkan temen-temen bisa simak saja berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fake project continue masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial internet aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui amin oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lain oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara menggunakan net optimizer untuk mengantipasi sinyal atau ping wifi pada game online ya supaya tidak lemot atau like disini saya sudah menggunuhnya nah seperti di awal saya sudah memperlihatkan beberapa ulasan dari teman-teman yang lain ya oke disini saya masuk terlebih dahulu ya jadi sebenarnya untuk cara menggunakannya mudah sekali ya disini kita sudah melihat atau menggunakan net optimizer ini oke klik optimizer nah disini sudah ya sudah ya teman-teman ya saya hapus ulang terlebih dahulu dan kita lihat untuk cara penggunaannya oke kita masuk di pengaturan saya akan hapus charge nya terlebih dahulu ya teman-teman ya iya masuk ke manager up oke ya di sini saya akan menghapus charge terlebih dahulu ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya oke di sini sudah terhapus dan kita masuk kembali ya kita akan mempraktekan ya di sini klik checklist saja kemudian pilih get started ya oke kita geser ke kanan klik get started kembali kemudian enable ya karena kita harus mengizinkan aplikasinya oke di sini langsung klik saja aktifate ya ya scanning dns server ya seperti yang beberapa ulasan dari website harus merupakan terdekerasinya rampang duitnya langsung di transfer bisa dicicil lagi sampai enam bulan Yap jadi sampai di sini net optimizer activated jadi sudah aktif ya silahkan sampai di sini teman-teman bisa langsung login saja ke game yang ingin teman-teman mainkan Yap jadi mungkin kurang lebihnya hanya seberus saja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati ya ya ya